Intro Bertambah lagi, pejabat Becuka yang tersangkut kasus korupsi dalam setahun terakhir. Terkini, Kepala Kantor Wilayah Becuka Riau 2019-2021, Rony Rosviandi, yang menambah daftar pejabat dengan menjadi tersangka korupsi importasi gula. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Rony diduga mengatur pembekuan izin kawasan berikat untuk PT Sumber Mutiara Indah Perdana atau SMIP. Akal bulus itu bertujuan agar perusahaan tersebut bisa mengimpor gula. Rony juga melakukan pembiaran terhadap aktivitas di kawasan berikat tersebut. Dengan demikian, PT SMIP bisa bebas mengeluarkan produk gula. Atas perbuatan tersebut yang bersangkutan diduga telah menerima sejumlah uang dan akibatnya sebanyak 26 ribu ton gula bisa dibuatkan dari gudang kawasan tersebut yang tidak sebagaimana mestinya, ujar Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI. Sebelum Rony, ada dua pejabat Becuka yang lain yang tersangkut kasus hingga ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, mantan Kepala Becuka yang Makassar Andi Pramono. Dia menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi senilai 50,2 miliar rupiah, 264.500 USD, dan 409.000 dolar Singapura. Hakim kemudian menjatuhkan Andi dengan hukuman pidana penjara 10 tahun. Kedua, eks Kepala Becuka Yogyakarta, Eko Darmanto. KPK mendakwa dia menerima gratifikasi dengan total mencapai 23,5 miliar rupiah pada 2011 hingga 2023 dari sejumlah pengusaha. Selain gratifikasi, Eko juga didakwa melakukan pencucian uang.